Intro Mantan pemain PSM Makassar bernama Ahmad Hishyam Tolleh ditangkap polisi Ia ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang sekuriti di sebuah tempat karaoke Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 6 Mei sekitar pukul 5.30 Wita Hishyam Tolleh juga melakukan penganiayaan dengan cara menikam korban Menggunakan pecahan botol Kejadian tersebut berawal dari perselisihan antara pelaku yang sedang mabuk dengan seorang di tempat karaoke Dan coba dilerai oleh korban yang tengah berjaga Korban langsung dilahirkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis Karena mengalami luka di bagian leher dan tangan Pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian di lokasi kejadian Dan dibawa ke Mapolsek Biring Kanaya Ahmad Hishyam Tolleh sendiri merupakan mantan pemain PSM Makassar di kompetisi ISC musim 2016 Dan juga pernah memperkuat sejumlah klub besar lainnya San Chhidah Salah kok? Salah kok? Salah kok? Salah kok? Salah kok, tolong Jika da Eh, benar idi Weh, itu sana yang kau 3 menceg Capri Masih malu Nah, zwei Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu 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 Kalau sudah melawan polisi Jadi dibitu Kalau disakiti Polisi kamu pukul lagi? Tidak apa Tapi polisi Begitu, kalau tadi itu Masa sama anak Isop dan Ramin langsung Ancam penganu Nah itu Kalemur di lehernya Selamat menikmati